Ya, sahabat munculnya COVID-19 yang menerpah di semua lini kehidupan dan berbagai macam dampaknya menjadi problem yang saling terkait. Salah satu hal yang tepat untuk titik tolak kebangkitan adalah keberadaan wisata di desa-desa. Hal itu disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi DBDTT Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar di salah-salah kunjungannya di Desa Pejembon Kecamatan Sumber Jabodonegora kemarin. Menteri Halim menuturkan, dengan keberadaan wisata di desa-desa mempunyai dampak yang baik, khususnya perekonomian masyarakat. Salah satunya, desa Pejembon dengan terobosan membuat wisata edukasi pertanian sangat positif. Setelah menandatangani Prasasti, Menteri Halim didampingi istri dan Bupati Bujonegora Anamu Awana serta Kepala Dinas PMD Jawa Timur memotong rangkaian melatih sebagai tanda dibukanya Museum Wisata Raden Wijaya yang berisikan berbagai macam alat pertanian tempo dulu mulai dari rumah berarsitek Jawa yang menyajikan berbagai macam pernak-pernik bercocok tanam tempo dulu. Kunjungan juga dilanjutkan ke wisata sawah yang di ujung sebelah barat museum. Sementara itu, update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bujonegoro ada tiga orang pasien positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Mereka berasal dari Kecamatan Burno dua orang dan Kecamatan Padangan satu orang. Selain itu, juga ada tambahan konfirmasi positif satu orang dari Kecamatan Padangan. Secara kumulatif, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bujonegoro ada 419 orang. Meliputi aktif atau dirawat 36 orang, sembuh 338 orang, dan meninggal dunia 45 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malawopati FM Bujonegoro untuk Jatim News Today. Terima kasih telah menonton!